Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya guys masih di pantai panjang ini guys dibalik keindahan dari pantai panjang yang ada ini lihat guys kumbaknya yang datang bergulung-gulung tidak begitu besar kemudian datarannya yang juga landai pantainya landai tapi guys coba tengok ini dibalik keindahan pantainya dengan pasir hitamnya dan umbahnya yang tidak begitu besar ini kita melihat ini banyak-banyak sampah ini bekas buah kelapa yang dibiarkan begitu saja tidak ada yang mengelola untuk membersihkannya padahal kalau kita lihat disini pedagang-pedagang sudah banyak yang berdagang disitu mestinya bisa saja para pedagang ini diminta untuk menjaga kebersihan yuk kita jalan-jalan di sisi lain pantai ini ya guys juga ini guys sampah selanjutnya kalau kita lihat yang putih-putih ini ya ini ini pempes ya banyak sekali pempes disini aduh sayang sekali ini siapa yang buang ini ini pempes ya pempes yang bekas dipakai dibuang begitu saja oleh mungkin oleh para pengunjung atau kita tidak tahu bagaimana dia nyampe disini kok ternyata banyak sekali pempes di sini dan ini membuat eh kita tidak enak ya para pengunjung itu tidak enak hati dan juga mungkin juga masalah kesehatan ini guys fenomena yang terjadi sekarang yang tidak bisa dan di abekan itu banyaknya pempes di pantai-pantai ini saja di pengkulu ya pengkulu aja seperti ini apalagi di tempat yang lain ini memang harus ada kepedulian dari kedua belah pihak ya pertama dari para pembuang sampah ini yang kedua dari pengelola pantai ini di sepanjang ini kotornya kotor pempes semua namun guys ini dari kejauhan saya melihat kayaknya ada sekelompok orang ya yang sedang melakukan bersih-bersih ini kayaknya mereka relawan ya guys ini saya lihat mereka berseragam ya anak-anak muda ini kayaknya mahasiswa ini Alhamdulillah ya kotorullah Allah menggerakkan hati mereka untuk berbuat kebaikan dan beramal soleh mas dari mana ini mas dari matiak lima oh iya barokallah ya ini acaranya seminggu sekali apa insidental saja banyak sekali nih ada sekitar 20-30 orang nih membersihkan sampah di pantai ya yang tadi kita rasakan sangat mengganggu bagi pengunjung pantai ini ternyata dari masyarakat dari mahasiswa ini imatelki ya pengkulu yang membersihkan sampah-sampahnya sampah-sampah di pantai ini Masya Allah semoga menjadi pahala buat mereka ya menjaga kebersihan adalah sunnah 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 yang perlu diperlihara demikian guys semoga konten ini menginspirasi kepada seluruh masyarakat terutama kaum muda ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe subscribe